Kenapa fermentasi bahan organik sulit terdekomposisi? Apakah ini disebabkan faktor bakterinya kurang aktif, suhu, atau faktor lainnya? Berikut ulasan pembuatan pupuk organik cair, pospert, dan kalium berbahan serabut kelapa, kulit pisang, kulit nenas, hati pisang, dan menggunakan air kelapa tua. Serta menggunakan mikroorganisme pengurai yang mengandung bakteri pseudomonas, basilus, dan nitrobacter. Pembuatan pupuk organik cair dengan memanfaatkan efektivitas mikroorganisme sudah lasim dilakukan. Bahan-bahan yang digunakan bisa berupa kotoran hewan, sampah, daun kering, daun segar, limbah, buah, dan lain-lain. Pembuatan pupuk cair berbahan daun segar atau gulma sudah sering kami lakukan dan dalam 4-7 hari setelah fermentasi, dedaunan tersebut sudah hancur kecuali batang dan akar yang butuh waktu hingga 2 minggu supaya hancur. Menjadi sebuah anomali ketika kami menguraikan atau menggunakan bahan-bahan organik seperti kulit pisang, kulit nenas, hati pisang yang belum berbuah, sabut kelapa, dan pelarutnya menggunakan air kelapa tua. Kami menyebutnya anomali karena sangat jauh berbeda dengan ketika kami menguraikan atau mempermentasi daun-daunan segar. Pengamatan pertama kami lakukan 4 hari setelah aplikasi atau setelah fermentasi. Terlihat bahan-bahan yang dipermentasi naik ke atas atau di atas larutan. Ini adalah hal yang lazim ketika bakteri sudah efektif, memecah diri sehingga kerapatannya sudah tinggi. Hasil oksidasi sudah tinggi. Hasil oksidasi terjadi karena fermentasi yang kita lakukan adalah sistem aerob atau dengan menggunakan oksigen. ATP atau adenosine triphosphate yang dihasilkan sudah-sudah tinggi, yaitu molekul penyimpan energi hasil metabolisme, ditambah dengan gas CO2 yang dihasilkan, menyebabkan bahan yang dipermentasi naik ke permukaan. Artinya, naiknya bahan organik ke permukaan menunjukkan bahwa aktivitas mikroorganisme pengurai sudah efektif. Pengamatan selanjutnya kami lakukan pada hari ke-9 setelah fermentasi. Terlihat bahwa bahan organik tidak naik ke permukaan, tetapi tenggelam di bawahnya. Seluruh permukaan larutan fermentasi penuh dengan warna putih seperti tepung. Sepertinya ini adalah kumpulan spora bakteri. Spora bakteri terjadi ketika bakteri tidak aktif atau mengalami staknan sehingga menjadi spora. Tetapi kita belum bisa memastikan apakah warna putih atau zat yang seperti bubuk putih di permukaan ini adalah spora bakteri. Kalau ini benar spora bakteri, maka menjadi pertanyaan kenapa bakterinya membentuk spora dan tidak aktif. Ada beberapa hal yang bisa menyebabkan hal tersebut. Misalnya, suhu yang terlalu dingin, kemudian pH larutan yang terlalu rendah, sehingga tidak semua bakteri yang mampu aktif pada pH ekstrim. Oleh karena itu, kami berinisiatif akan mengukur berapa pH larutan ini. Ternyata pH-nya di 3,3. Kita cek yang kedua. Ini yang kedua. 3,2. Ini pengamatan yang kedua. pH-nya di... Oh, 3,3. Tapi kalau kita letakkan ini 3,2. 3,2. Yang pertama tadi 3,3. Sekarang 3,2. Sekarang kita ambil. Kita cuci lagi. Ini setelah kita cuci. Angkanya 7,6. 5,2. 6,3. Kita masukkan lagi. Ini pengukuran ketiga. 3,2. Dia berhenti di angka 3,2. Artinya pH larutan ini 3,2 sampai 3,3. Kita ambillah angka di 3,2. Sangat asam sekali. Ini dia kondisi permentase buku posporgalium yang kita lakukan hari ke-10. Bahwa benar ternyata yang putih-putih ini. Ini. Nah, ini. Ini adalah spora bakteri. Jadi, bakterinya tidak mampu bekerja maksimal. Kenapa tidak mampu? Karena pH larutan ini sudah di angka 3,3. Bisa kita maklumi. Karena ini kan airnya ini berasal dari air kelapa yang sudah tua. Kemudian bahannya itu ada kulit nenas. Terus kulit pisang. Kemudian hati pisang. Batangnya yang di dalam itu kita iris. Kemudian sabut kelapa. Jadi, sudah terjawab teman-teman. Bahwa kenapa di sini terjadi penumpukan mikroorganisme yang sudah membentuk spora di atas. Sementara bahan organiknya masih utuh. Seperti ini. Nah, ini. Utuh. Kulit nenasnya utuh. Sehingga bakterinya tidak seberapa aktif untuk melarukan. Tetapi, fungsi bakteri di sini memang benar untuk pelarut. Tetapi untuk kader P dan K yang ada pada bahan-bahan ini, kita yakin sudah larut di dalam cairan ini. Kenapa? Karena ini sudah asam sekali. Di pH 3,3. Di dalam pH kondisi asam seperti ini, maka pospat kalium itu sudah larut. Artinya kita yakin bahwa kadar kalium dari kulit nenas dan kulit pisang itu sudah ada di sini. Makanya kita akan aplikasikan untuk tanaman pepaya pada fase generatif. Topik. Topik. Terima kasih.